Intro Mitra TA TV bertempat di RSUD Bungkarno, Surakarta PT Pegadian Persero yang merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN memberikan penghargaan atau apresiasi kepada tenaga kesehatan nakes di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bungkarno, Surakarta Melalui program pemberian apresiasi kepada pahlawan kemanusiaan yang telah berjuang dalam menangani pasien COVID-19 Program apresiasi ini merupakan rangkaian dari PT Pegadian Persero dalam mengisi perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Melalui tema kasih, Pegadian kepada pahlawan kemanusiaan, PT Pegadian Persero memberikan apresiasi berupa logam mulia dengan berat 0,5 gram Logam mulia ini akan diberikan kepada kurang lebih 15 tenaga kesehatan yang berada di RSUD Bungkarno, Surakarta yang dipilih langsung oleh manajemen RSUD Bungkarno, Surakarta Penyerahan penghargaan ini langsung oleh Ali Musta'at selaku Fais Presiden PT Pegadian Kantor Area, Surakarta Ali Musta'at mengatakan bahwa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada RSUD Bungkarno, Surakarta untuk memilih siapa saja yang akan mendapatkan apresiasi tersebut Karena berkaitan dengan penghargaan ini diserahkan sepenuhnya kepada manajemen rumah sakit dan itu semua tidak terlepas dari kinerja Bapak Ibu Tenaga Kesehatan Ali Musta'at menambahkan beberapa alasan yang menjadikan RSUD Bungkarno, Surakarta terpilih sebagai salah satu rumah sakit yang mendapatkan apresiasi dari PT Pegadian Persero padahal RSUD Bungkarno termasuk rumah sakit baru Oke, terima kasih TATV dan masyarakat kota Surakarta semuanya Saya Ali Musta'at sebagai pemimpin deputi bisnis area Surakarta PT Pegadian Persero Memang ini pemberian apresiasi kepada nakes bentuk wujud kami dari PT Pegadian Persero untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman tenaga medis yang telah berjuang untuk membantu COVID-19 dan Alhamdulillah masa pandemi yang luar biasa di bulan Juni kemarin sudah mulai menurun dan kami melakukan kenapa di rumah sakit Bungkarno ini Satu, karena memang awalnya juga banyak di sini Yang kedua, pada waktu pertama saya mengawal vaksinasi oleh FKIJK di lakukan di sini dan kami melihat di sini pelayanannya bagus masyarakat juga yang dirawat di rumah sakit di sini juga banyak dan itu sehingga kami memilih rumah sakit Bungkarno untuk dilakukan pemberian apresiasi LM kepada nakes yang ada di rumah sakit Bungkarno ini dan meskipun baru dua tahun tapi kinerja rumah sakit Bungkarno ini sudah cukup luar biasa dan dikenal oleh masyarakat dan semoga rumah sakit Bungkarno ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyehatkan kita semua dan yang kedua kami juga yang dari PT.PK dan Persero dapat berkah dan manfaat kepada masyarakat semua di area Surakarta itu saja yang saya sampaikan di pagi hari ini salam sehat selalu, tetap semangat kita lawan COVID-19 untuk menjaga progres kesehatan baik untuk tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan dan juga kita semua supaya tetap kehatian-hatian terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kenapa harus di rumah sakit ini? yang pertama, memang awalnya banyak pasien COVID-19 yang dirawat di sini dan penanganannya sangat bagus yang kedua, ketika mengawal vaksinasi yang dilakukan di sini dilihat pelayanan juga sangat bagus masyarakat yang dirawat di sini juga banyak sehingga dipilihlah rumah sakit ini untuk diberikan apresiasi penghargaan kepada NAKES di RSUD Bungkarno saya Dr. Wahyu Indianto Direktur RSUD Bungkarno, Kota Surakarta tentu saya mengucapkan terima kasih dan kejutan bagi rumah sakit Bungkarno untuk menerima penghargaan dari PT Pegadian ini saya merasa bombong, gembira diperhatikan oleh salah satu PUMN milik negeri ini dan besar harapan saya bahwa pandemi COVID ini segera selesai sehat semua warasakabai merdeka dari COVID-19 terima kasih Mitra TA TV pihak RSUD Bungkarno merasa sangat bahagia dan terhormat karena rumah sakit ini diperhatikan oleh salah satu BUMN milik negara dalam sambutannya Dr. Wahyu Indianto selaku Direktur RSUD Bungkarno menyatakan rasa bangga dan terima kasih kepada PT Pegadian Persero terima kasih telah diberikan penghargaan dari PT Pegadian Persero secara nasional PT Pegadian Persero memberikan ini dan khusus di Kota Solo diberikan kepada RSUD Bungkarno teman-teman yang mendapatkan penghargaan berupa pelakat yang di dalamnya ada emas 0,5 gram jangan dilihat nilainya namun penghargaan ini sangat menyentuh bagi kami dari pihak RSUD Bungkarno tenaga kesehatan yang telah bekerja dan berjuang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 merasa terhormat dan sangat berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan salah satu nakas RSUD Bungkarno mengatakan terima kasih kepada PT Pegadian Persero atas penghargaannya kepada tenaga kesehatan di RSUD Bungkarno bersyukur bisa menjadi salah satu yang terpilih mendapatkan apresiasi dari PT Pegadian Persero terima kasih untuk apresiasinya dari penggadaian buat kami tenaga kesehatan di RSUD Bungkarno buat memberikan penghargaan buat kami di mana kami tahun 2020 Maret di awal Maret itu dari awal kita berdiri rumah sakit ini kita baru mencari pasien istilahnya ya kita bebat alas tiba-tiba kita diterjang dengan COVID-19 dan kita harus menjalannya itu di awal kita itu kita tracing itu sekitar swab itu kita 200-300 dan sampai sekarang itu kasus semakin menurun dan bersyukur banget kalau memang kita dapat apresiasi seperti ini terima kasih untuk apresiasi dari PT Pegadian adanya program ini Direktur RSUD Bungkarno berharap bahwa tenaga kesehatan semakin semangat untuk selalu menjadi pahlawan kemanusiaan serta keadaan menjadi lebih baik besar harapannya bahwa pandemi COVID-19 ini segera selesai sehat semua warasak KBH merdeka dari COVID-19 ditambahkan oleh Ali Mustaad yang memberikan harapan dan apresiasi kepada RSUD Bungkarno yang sudah sangat bekerja dengan baik dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati walaupun baru 2 tahun berdiri kinerja rumah sakit ini sudah cukup luar biasa dan semoga rumah sakit ini bisa dimanfaatkan untuk menyehatkan kita semua dan semoga dari PT Pegadian Persero mendapatkan berkah juga manfaat pada masyarakat semua di area Surakarta atas berjalannya program tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati